dan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Jumat 21 April 2023 akhirnya resmi mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden pada pemilu 2024. Pengumuman bersejarah itu dilakukan di kawasan Istana Batu Tulis, Kota Bogor, Jawa Barat. Momen yang dinanti ini akhirnya terwujud. Pengusungan Ganjar sebagai capres 2024 menjadi penting di tengah dinamika koalisi parpol belakangan. Ganjar Pranowo menjadi kader PDIP yang memiliki modal elektabilitas capres tertinggi di beberapa survei mengungguli tokoh lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dalam survei terkini LSI simulasi 19 nama capres yang dirilis pada Minggu 9 April 2023, elektabilitas Ganjar berada di urutan teratas dengan perolehan 19,8 persen. Disusul Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto 19,3 persen dan Anies Baswedan, capres yang diusung koalisi perubahan di urutan ketiga dengan 18,4 persen. Meskipun demikian, perolehan Ganjar turun dibandingkan survei periode Februari 2023 yang mencapai 27,1 persen. Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menengarai penurunan elektabilitas Ganjar salah satunya dipengaruhi sikapnya yang berujung pembatalan gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia. Hal yang sama juga terikam dalam survei indikator politik dengan simulasi tiga nama capres periode Februari hingga Maret 2023 yang mencatat elektabilitas Capres Ganjar Pranowo 36,8 persen, Prabowo Subianto 27 persen dan Anies Baswedan 26,8 persen. Sementara itu, survei Litbang Kompas Januari 2023 mencatat elektabilitas Ganjar 25,3 persen, Prabowo 18,1 persen dan Anies 13,1 persen. Penetapan Ganjar sebagai capres yang diusung dalam pil pres 2024 mau tak mau berimbas pada manuver koalisi parpol. PDIP sebagai parpol pemenang pemilu 2019 sebelumnya telah menyatakan membuka diri bergabung dan bergotong royong dengan parpol lain. Hal ini tentunya terkait dengan wacana PDIP bergabung dengan koalisi besar yang terdiri dari Koalisi Indonesia Bersatu KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR. Adapun KIB berisi Golkar, Pan, dan P3. Sementara KKIR mewadahi Gerindra dan PKB. Lantas, saat Ganjar Pranowo akhirnya diusung PDIP dan jika benar Megawati memutuskan merapat ke koalisi besar, siapa saja sosok cawa pres potensial baginya dan berapa elektabilitasnya. Menurut survei Litbang Kompas pada Januari 2023, elektabilitas figur cawa pres potensial bagi Ganjar Pranowo yaitu Ritwan Kamil yang merupakan kader Golkar sebesar 16 persen. Sandiaga Uno yang diisukan segera pindah ke P3 dengan 11,9 persen. Prabowo Subianto, ketua umum Gerindra, 9,4 persen. Dan di luar koalisi besar yaitu Erik Thohir yang juga Menteri Negara BUMN sekaligus ketua umum PSSI dengan 8,6 persen. Jadi bagaimana manuver selanjutnya yang akan dijalankan PDIP setelah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024? Bergabung dengan koalisi besar dan memilih cawa pres dari koalisi ini? Atau tidak bergabung dengan koalisi besar dan membentuk koalisi sendiri dengan parpol sempalan yang keluar dari koalisi besar? Serta menentukan cawa presnya secara mandiri? Pilihan manuver ini tentunya akan menentukan pasangan capres-cawa pres yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024. Bisa berjumlah tiga yaitu dari koalisi perubahan, koalisi besar, dan PDIP dengan koalisinya, atau hanya dua paslon yaitu dari koalisi perubahan dan koalisi besar yang merupakan peleburan KIB, KKIR, dan PDIP. Atau siapa tahu, akan ada manuver kejutan lain mengingat dinamika politik berjalan begitu cepat. Yang pasti pengusungan Ganjar Pranowo di Istana Batu Tulis yang memiliki kedekatan historis dengan Megawati Soekarno Putri menjadi tonggak bersejarah yang akan menentukan perjalanan sejarah bangsa. Kini publik menunggu manuver politik berikutnya jelang pendaftaran capres-cawa pres yaitu 19 Oktober hingga 25 November 2023.